Memasuki Hamin 2 Idul Fitri 2024, volume kendaraan pemudik di jalur Panturaciasem-Subang mengalami peningkatan. Dari pengendara yang melintas, pemotor terpantau paling mendominasi. Seperti yang terpantau pada Senin 8 April 2024, peningkatan arus kendaraan para pemudik yang belintas di jalur Panturaciasem-Subang-Jawabarat mulai mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan jenis kendaraan lain, para pemudik yang menggunakan roda 2 terlihat paling mendominasi. Meski terjadi peningkatan volume kendaraan, namun Lalit masih lancar-lancar saja. Kapolsek Ciasem-Kompol Dede Siron mengatakan, memasuki Hamin 2 Idul Fitri ini volume kendaraan yang melintas di jalur Panturaciasem cenderung landai. Sedangkan, untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan, pihaknya telah menerjunkan puluhan aparat gabungan yang dicegahkan di jumlah titik rawan kemacetan. Aman, landai lancar. Sementara kendaraan apa yang mendominasi? Untuk sementara, cenderung masih oleh kendaraan roda 2, pertama dari arah jaya menuju Cirebon. Kompol Dede mengatakan, meski cukup ramai, kendaraan pemudik yang datang dari Raja Jakarta menuju Cirebon cenderung normal dan tidak sampai menimbulkan kepadatan ataupun kemacetan. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Cianutin, Nasional TV melaporkan.